isin usaha pertambangan atau IUP batubara kepada pengurus besar nada telur lama PBNU. Balil mengeklaim pemberian konsesi tambang batubara pada PBNU sudah melalui persetujuan Presiden Jokowi Dodo. Saya kemarin atas arahan dan pertimbangan dari beberapa menteri bahkan telah disetujui oleh Bapak Presiden Jokowi kita akan memberikan konsesi batubara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi. Setuju ke tidak NU kita kasih konsesi tambang? Setuju ke tidak? Karena itu tidak lama lagi saya akan taken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan alasan aturan Ormas boleh mengelola tambang sebagai sarana membuka ruang produktivitas. Siti Nurbaya memastikan izin pengelolaan tambang ke organisasi kemasyarakatan dilakukan secara profesional melalui sayap bisnis masing-masing Ormas. Undang-Undang Dasar itu kan mengatakan bahwa adalah hak azazi manusia untuk manusia menjadi produktif. Jadi ruang-ruang produktivitas rakyat apapun salurannya harusnya diberikan. Maka ada hutang sosial diberikan kepada rakyat. Nah Ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada Ormasnya setiap hari nyariin proposal minta apa namanya mengajukan proposal kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapih dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya. Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pada Pasar 83A secara khusus membahas wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK secara prioritas. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Kata prioritas dalam PP Nomor 25 Tahun 2024 berbeda dengan prioritas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Dalam Pasal 75 Ayat 3 disebut prioritas hanya diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha milik daerah atau BUMD. Sementara dalam Ayat 4 diatur bahwa untuk badan usaha swasta untuk mendapatkan izin usaha pertambangan khusus harus melalui proses lelang. Jaringan Advokasi Tambang atau Jata menilai penekanan PP Nomor 25 Tahun 2024 adalah cara Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya setelah lengser nanti. obral konsesi tambang untuk Ormas ini Jata melihatnya tidak dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bersama karena yang namanya tambang itu kan dia pada modal dan pada teknologi dia sama sekali tidak berdampak pada kesejahteraan salah satunya misalnya terkait dengan pembukaan lapangan kerja sehingga alih-alih ini bernampak pada kesejahteraan yang terjadi saya kira ini bisa dibaca sebagai siasat politik Jokowi untuk menjaga pengaruh politiknya pasca tidak lagi menjabat pada Oktober mendatang. Konstitusi telah mengatur bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bukan segelintir organisasi masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Bagaimana memitigasi konflik jika izin usaha pertambangan khusus nantinya diberikan kepada Ormas Keagamaan kami bahas saudara bersama dengan Edi Suparno Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI juga bergabung Melki Nahar Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kami saudara juga sudah menghubungi Menteri Investasi Kepala BKPM Bahli Lahadalia tapi sampai dengan saat ini kami bersiaran live beliau belum mengonfirmasi kehadirannya. Saya sapa dulu Bang Edi dan juga Bang Melki selamat malam sehat selalu. Selamat malam Melki Saya ingin Bang Edi dulu bicara soal Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 ini Kalau kita bicara PP seharusnya kan tidak lebih tinggi dari Undang-Undang karena kita punya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba Apakah DPR tidak melihat ada perbedaan prioritas dalam pemberian izin usaha pertambangan khusus antara Undang-Undang Minerba dengan PP yang baru dikeluarkan oleh pemerintah? Saya kira di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang saya juga ikut dalam perumusan Undang-Undang itu memang kita susun bahwa prioritas diberikan kepada BUMN BUMD dan kepada swasta juga diberikan melalui lelang tetapi memang sekarang terjadi pengerucutan sebagai bagian dari affirmative policy pemerintah untuk memberdayakan ORMAS agar diberikan kesempatan bagi ORMAS untuk bisa memperoleh izin usaha penambangan dalam hal ini dan ini dibatasi adalah izin usaha penambangan ex-PKP 2B dari Batubara nah itu bisa dilaksanakan oleh ORMAS keagamaan tetapi persyaratan untuk memperolehnya itu tidak ada bedanya dengan persyaratan yang dikenakan juga untuk BUMN untuk BUMD dan siapapun yang ini mendapatkan izin usaha penambangan tersebut jadi aspek persyaratan itu tetap sama dari aspek legalitas itu memang diperbolehkan pemerintah sebagai peraturan turunan dari undang-undang nomor 3 tahun 2020 untuk memberikan kemenangan bagi ORMAS untuk dapat melaksanakan kegiatan penambangan tetapi perlu saya tekankan disini bahwa dengan adanya PP yang sudah dikeluarkan tersebut bukan berarti bahwa ini kita sekarang akan memudahkan untuk diberikannya izin usaha penambangan khusus NOORMAS karena persyaratan yang diikuti itu juga tidak mudah persyaratannya berbasis kompetensi berbasis pengalaman berbasis pemahaman pemahaman teknis pemahaman finansial dan lain-lain yang mana mungkin dari aspek keseluruhan belum tentu semua ORMAS keagamaan memiliki kompetensi kompetensi tersebut dan persyaratan itu menurut saya juga sebaiknya harus tetap dilaksanakan karena ini kan menyangkut masalah keselamatan kerja masalah lingkungan hidup masalah pendapatan negara dan lain-lain jadi saya kira persyaratan tetap akan dilaksanakan secara ketat dan saya kira juga ORMAS keagamaan harus melakukan approach terhadap PP ini dengan kehati-hatian bukan dengan euforia atau dibuka izin untuk usaha penambangan ini kalau kita lihat di undang-undang Minerba itu kan prioritas diberikan kepada BUMN dan BUMD tapi kemudian di PP prioritasnya kepada organisasi kemasyarakatan bukannya undang-undang lebih tinggi ya dari PP oh iya memang undang-undang lebih tinggi daripada PP tetapi kami rasa bahwa adanya pemberian ini untuk organisasi kemasyarakatan itu tidak melanggar karena bagaimanapun juga bisa saja dilaksanakan kemudian kerjasama antara BUMN dengan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk kerjasama seperti joint venture dan lain-lain termasuk juga BUMD jadi saya kira itu masih masuk dalam konteks yang kita atur di dalam undang-undang 3 tahun 2020 oke saya kembang Bang Melki dulu apa yang paling dikhawatirkan dari JATAM ketika keluar PP tahun 2024 ini ya saya kira sebelum itu ini sebetulnya bukan soal apakah kebijakan ini sesuai regulasi atau tidak karena kalau kita cek sejak awal model model kebijakan yang dituarkan Jokowi ini kan seringkali untuk dia terlihat legal maka yang dia lakukan adalah mengotak-atik regulasi ini kalau misalnya regulasinya tidak ada dia kemudian membuat regulasi nah persis itu yang terjadi hari ini lalu kemudian dia akan menutup celah kritis mempublik begitu bahwasannya misalnya regulasi semisal PP2524 ini dia bertentangan dengan undang-undang menerba misalnya jadi kita justru membacanya ke arah sana bahwa ini memang dalam tangga untuk kemudian membuat kebijakan yang dikeluarkan rejim Jokowi ini terlihat legal secara lalu nyambung ke pertanyaan bahwa situasi hari ini kita Pak Edi dan teman-teman semua itu sangat sangat mengkhawatirkan saya ambil contoh misalnya kita detailkan apa yang disampaikan Pak Hilu tadi ketika dia dengan lantang bicara soal memberikan konsesi batubara terhadap ormas keagama nah saya mau bilang bahwa apa yang terjadi dua periode kekuasaan Jokowi ekspansi pertambangan batubara itu benar-benar mengokupasi ruang pangan dan sumber air warga saya ambil contoh konkret misalnya di Kalimantan Timur itu Pak Edi teman-teman 47 orang sudah mati tewas di lubang-lubang tambah lalu tiba-tiba Jokowi ingin memberikan konsesi yang baru lagi kepada ormas ini yang notabene yang jadi korban selama ini adalah juga anggota dari ormas-ormas yang akan terima konsesi dan jadi saya kira ini benar-benar ngabur kita ini kebijakan yang betul-betul mengobrol kekayaan alam tadi hanya untuk keunjungan sendiri Bang Melke apa implikasi sosial paling besar yang mungkin bisa terjadi kalau PP ini jalan iya yang kan gini kan patokannya kan pemerintah ingin kasih konsesi bekas PKP 2B kan kalau kita cek perusahaan-perusahaan PKP 2B terutama yang generasi 1 mulai dari Tantua Arun Arutmin Ketilo Alpin Primakul Kineko Jaya Agung dan sebagainya konsesi mereka memang itu luasnya minta ampun selama ini bahkan mencaplok ruang-pangan barga lalu tiba-tiba Jokowi ingin memberikan konsesi kepada ormas-ormas ini maka apa yang terjadi yang terjadi adalah percepatan dan perluasan perusahaan pawasan pangan barga pertama di Pulau Kalimantan karena di sana ada posisi belakang barat terbesar di Indonesia justru ini kemudian menjadi aneh termasuk ormas keagamaan salah satunya PBNU saya mau bilang gini yang harusnya diambil oleh PBNU hari ini adalah sikap kritismenya bahwa kebijakan ini keliru yang harusnya dipersoalkan adalah ada ruang pangan barga sebagai basis produksi utama yang selama ini sudah dicaplok dan itu mestinya dimindungi bukan justru dirusaki dengan memberikan proses baru oke bang edi bagaimana pemerintah dan DPR kemudian akan menghadapi konflik sosial besar yang mungkin bisa muncul dengan PP ini ya saya kira kita jangan menghakimi dulu ya apa namanya ormas agama bahwa nanti akan menambah kerusakan di sektor pertampangan di Indonesia sektor lingkungan ya karena bagaimanapun juga yang tadi saya sampaikan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha penampangan itu berlaku seragam untuk semua pihak ya dan persyaratan itu bukan persyaratan yang mudah untuk didapatkan karena harus melalui apa sebuah proses dan memenuhi persyaratan persyaratan yang saya sampaikan oke bang edi maaf saya potong anda kalau kita bicara soal tambang dan sebagian yang terjadi sekarang tanpa keluar PP ini tanpa memberikan ke organisasi masyarakat juga organisasi kemasyarakatan atau keagamaan tambang itu sudah menimbulkan kerusakan yang begitu besar bagaimana kemudian menjamin ini tidak akan menambah lagi kerusakan yang terjadi misalnya sekarang ada begini kalau kita bicara tambang ya secara keseluruhan memang tidak bisa kita kongkuri pada saat proses penambangan dilaksanakan itu akan terjadi penggalian yang besar-besaran dan akan dilakukan ekstraksi terhadap mineral dan tambang itu dari buka dan bumi otomatis akan terjadi proses itu tetapi kan kita harus menjaga bahwa permasalahan lingkungan yang sudah diatur di dalam andal itu tetap kita hati kedua ya kita kan selalu melihat bahwa seluruh perusahaan tambang itu harus memiliki jam yang reklamasi bahwa nanti tambang itu pasca-pas penambangan itu harus direklamasi harus dihijaukan kembali nah jadi saya kira kalau kita bicara masalah rehabilitasi tambang itu juga sudah banyak kasus-kasus yang berhasil ya direklamasi secara baik memang ada beberapa tambang-tambang yang nakal ya sampai saat ini terutama mereka-mereka yang saat ini melaksanakan penambangan ilegal itu yang menyumbang kepada kerusakan lingkungan yang besar tetapi pertambangan-pertambangan khususnya mereka-mereka yang saat ini sudah tercatat di bursa efek sudah memiliki pemegang saham asing dan lain-lain itu sangat ketat pengawasannya oke kalau misalnya organisasi kemasyarakatan ikut dalam dapat izin tambang ini kan mereka harus membuat satu perusahaan atau bekerja sama dengan perusahaan swasta atau membangun perusahaan swasta yang khusus tambang apakah DPR tidak melihat ada potensi korupsi baru potensi main mata baru begitu di sini ya memang kita lihat bahwa di dalam PP itu juga sudah diatur bahwa PKP2B yang kemudian diberikan izinnya itu tidak boleh melibatkan pemegang saham yang lama ya atau lingkaran pemegang saham yang lama jadi harus dikerjasamakan dengan pihak yang memang betul-betul baru di sini nah oleh karena itu satu kongka lingkung dengan pengusaha lama itu bisa kita hindarkan tetapi kembali lagi kita juga harus mengawasi dan ini saya kira merupakan bagian dari pengawasan DPR ke depannya jangan sampai nanti apa Ormas ini hanya menjadi kendaraan tumpangan nah itu yang dikhawatirkan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini sudah menguasai sektor pertambangan ingin menambah lagi ya ruang pertambangan mereka melalui Ormas itu nah ini yang akan kita awasi nanti di DPR bagaimana menjamin pengawasan itu akan berjalan dengan baik toh selama ini juga main mata banyak terjadi percayalah kami kalau melakukan pengawasan itu kami melakukan pengawasan yang sangat ketat bahkan berbagai panja yang kami laksanakan juga menghasilkan apa hasil yang dilaksanakan kemudian oleh kementerian SDM dan mitra-mitra kami di komisi 7 dan saya rasa kedepannya akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap Ormas karena memang kita sudah tahu bahwa pemilikan daripada pelaku usaha ini adalah pemilikan antara Ormas dengan sektor swasta sehingga kita bisa mengawasi secara efektif Bu Melki tanggapan Anda? ya ini bukan soal legal atau ilegal juga soal apakah akan diabas secara ketat atau tidak karena yang terjadi selama ini justru sebaliknya seluruh yang disampaikan PD itu kontradiksi dengan situasi yang terjadi di lapangan jadi seketat apapun regulasinya itu di lapangan tetap amburadul tetap berantakan jadi ini bukan soal apakah punya regulasi atau tidak yang terjadi seperti yang saya bilang memang tambang itu dia model ekonomi yang rapuh dia tidak berkelanjutan dan dalam konteks PP25 2024 kan yang akan menambang ini kan Bandilo adalah perusahaan profesional tapi pemegang kendalinya pemegang saham terbesarnya adalah Ormas Kagaman nah pertanyaannya adalah ketika misalnya operasi tambang justru mengokupasi wilayah pangan barga menghancurkan pangan barga seperti di Kutai Kartanegara misalnya saya ambil contoh contoh komplet tambang batubara membuat belasan rumah barga itu amblas tanpa ada penegakan hukum jadi ini gimana sementara mereka-mereka yang jadi kopan yang saya bilang tadi adalah anggota atau Ormas dari sorry anggota dari Ormas-Ormas yang akan mendapat konsesi ini jadi situasinya memang sangat-sangat rumit di lapang makanya saya bilang kalau misalnya Ormas keagamaan ini memang mau mendorong perekonomian mengapa tidak ke sektor yang lebih berkelanjutan yang bisa menjamin masa depan bagi umat gitu ketimbang dia harus masuk pada sektor pertambangan yang notabene dia sangat destruktif dan penuh kekerasan ini gimana oke Bung Edi dijawab singkat saja Bung Edi kita terbatas waktu ya pertama saya kira mungkin kasus-kasus tertentu itu mungkin terjadi tetapi tidak bisa langsung di generasir bahwa sektor pertambangan kita sesungguhnya rusak parah tidak seperti itu itu pertama artinya kalau itu rusak parah saya tidak menjalankan tugas saya dengan baik dengan teman-teman yang lain juga begitu itu pertama terus kedua jangan juga kita langsung asumsikan dengan terbitnya PP itu nanti semua ormas keagaman akan berbondong-bondong untuk meminta izin usaha tidak juga karena satu mungkin mereka tertarik tidak memiliki kemampuan tidak memiliki kompetensi jadi saya kira kita lihat saja perkembangannya tetapi yang penting dari DPR kami memastikan bahwa pengawasan kita terhadap ormas keagaman tentu akan sangat ketat karena itu adalah tokoh-tokoh pandutan masyarakat yang ada di ormas keagaman baik terima kasih Bung Edi Suparno Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI terima kasih juga Bung Melki Nahar Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam Sehat selalu bapak-bapak Saudara timnas Indonesia menahan imbang Tanzania 0-0 dalam laga uji coba minggu sore pertandingan ini menjadi bahan evaluasi jelang melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!